Intro Halo Sobat Military Transporter Bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo Kali ini saya akan membahas pesawat bomber era perang dunia pertama dan kedua Buatan avions Amiot Perancis dari masa ke masa Check it out Yang pertama, Amiot 120 Amiot 120 adalah keluarga pesawat pembombi plan bermesin tunggal buatan Perancis Yang dibangun oleh pabrik SCCM Amiot pada pertengahan 1920-an Satu-satunya varian yang dibuat secara seri adalah pembomb menengah Amiot 122 BP-3 Varian lain yang diketahui adalah pesawat rekor jarak jauh yaitu Amiot 123 Pesawat ini dirancang sebagai pembombi plan bermesin tunggal menengah dengan konstruksi logam dan tata letak konvensional dengan sayap yang diperkuat Badan pesawat terdiri dari rangka pipa Duralumin Sementara mesin ditutupi dengan lembaran Duralumin Dengan sisa pesawat ditutupi dengan kain Roda pendaratan konvensional tetap dengan selip belakang dipasang Tiga awak duduk bergandengan di kokpit terbuka Untuk spesifikasinya, pesawat ini diawaki oleh tiga orang kru Pesawat ini memiliki panjang 13,72 meter Lebar sayap 21,5 meter dan tinggi 5,15 meter Pesawat ini mampu lepas landas di berat maksimum seberat 4,2 ton Pesawat ini dibekali mesin Lorain Dietrich W18 bermesin piston dan berpendingin air Dengan mesin tersebut, pesawat ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 650 hp Dan pesawat ini mampu menepuk kecepatan maksimum hingga 205 km per jam Dan jangkauan 1000 km Pesawat ini mampu terbang hingga ketinggian 6.200 meter di atas permukaan laut Untuk persenjataannya, pesawat ini dibekali senapan mesin tetap 2x7,7 mm Senapan mesin fleksibel 2x7,7 mm Dan satu senapan mesin 7,7 mm Yang ditembakkan melalui lantai kokpit pengamat Pesawat ini dapat membawa bom seberat 800 kg Yang kedua, Amiot 143 Amiot 143 adalah pesawat multifungsi 5 kursi buatan Perancis yang dibuat pada akhir tahun 1930an Dan dirancang untuk memenuhi spesifikasi yang memberedar pada tahun 1928 Untuk pesawat udara bersayap sepasang yang mampu melakukan pengeboman siang dan malam Pengintaian jarak jauh dan pengawalan pembom Amiot menerima pesanan untuk dua prototipe Amiot 144 Untuk dievaluasi melawan Bleriot 137, Brege 410 dan SPCE 30 yang saat itu sedang bersaing Amiot 144 adalah monoplane cantilever bersayap tinggi Dan keseluruhan konstruksi terbuat dari logam Dengan undercarriage seroda belakang tetap Pilot duduk di kokpit terbuka dengan posisi penembak di hidung dan posisinya di punggung Sebuah gondola berlapis kaca di bawah badan pesawat di bagian depan membawa seorang pengebom atau penembak Memastikan bahwa penembak memiliki medan tembakan yang jelas di sekitar pesawat Amiot dimaksudkan untuk ditenagai oleh dua mesin W berpendingin air Lorraine 18G Orion 515 kW Atau setara dengan 691 HP Tetapi hal ini tidak tersedia dan prototipe pertama dilengkapi dengan mesin Hispano Suiza 12 NBR Untuk memungkinkan pengujian penerbangan Amiot 140 melakukan penerbangan perdananya pada 12 April 1931 Prototipe kedua selesai pada Februari 1932 Tetapi terus tidak ada tersedianya mesin yang dimaksudkan Untuk spesifikasinya pesawat ini dialoki oleh 5 orang Yang bertindak sebagai pilot, navigator atau bomber, operator radio, penembak di hidung dan di punggung Untuk panjangnya, pesawat ini memiliki panjang 18,24 meter Lebar sayap 24,53 meter Tinggi 5,68 meter Pesawat ini mampu lepas landas dengan berat maksimum seberat 10,3 ton Pesawat ini dibukali pembangkit listrik Dua mesin genom Atron 14 KIRS 14 silinder bermesin radikal berpendingan udara Yang masing-masing mempunyai tenaga sebesar 640 kW Dengan mesin tersebut, pesawat ini mampu menemukan kecepatan hingga 295 km per jam Dengan jangkauan maksimum sejauh 1.300 km Pesawat ini dapat terbang hingga ketinggian 7.500 meter di atas permukaan laut Untuk urusan persenjataan Pesawat ini dibekali 4 senapan mesin MAC-1934 Dengan kaliber sebesar 7,5 mm Yang masing-masing terletak di menara hidung, punggung, gondola depan, dan gondola belakang Pesawat ini mampu membawa bom hingga 800 kg di internal Ditambah 800 kg secara eksternal Yang terletak di sayap kanan dan sayap kiri Yang ketiga, Amiot 354 Seri Amiot 350 berasal dari persyaratan yang dibuat oleh Perancis di tahun 1934 Sebagai saingan dari Lior et Olivier atau LIO 451 Pesawat ini berasal dari pesawat surat Amiot 341 Prototipe Amiot 340 terlibat dalam penerbangan propaganda ke Berlin pada Agustus 1938 Untuk meyakinkan Jerman bahwa Perancis mempekerjakan pembom modern Meskipun 130 pesawat dipesan oleh pemerintah Perancis di tahun itu Namun penundaan produksi dan modifikasi memastikan bahwa pada September 1939 tidak ada pesawat yang dikirimkan ke pemerintahan Perancis 830 pesawat yang sangat modern ini Akhirnya dipesan Tetapi hanya 80 pesawat yang diterima oleh Kementerian Udara Perancis Sekian dari saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa like-nya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax